Baik, perkenalkan nama saya Valentino, salah satu pemerhati teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Kebetulan juga memiliki komunitas tersendiri dalam rangka memasyarakatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perlindungan anak dan remaja. Nah, kebetulan sekali saya berkolaborasi juga dengan beberapa komunitas lain, khususnya dengan komunitas disabel yang ada di Indonesia. Saya sudah melakukan beberapa kegiatan bersama mereka, khususnya kartunet, dan saya sudah bergabung dengan mereka cukup lama, khususnya Dima dan Riko dan kawan-kawan. Jadi saya sudah bisa tahu sejauh mana apa yang mereka lakukan, apa yang mereka programkan. Dan saya sebagai salah satu yang terlibat sebagai bagian daripada mereka juga sebenarnya, ikut memberikan masukan, berbagai masukan. Jadi, buku yang pertama ya sudah saya baca dan memang buku yang kedua ini saya yang dorong juga untuk segera untuk di launching gitu loh. Ini rencana launching ini sih sebenarnya sudah lama banget gitu loh. Makanya ya nggak tahu karena saya nggak kejar-kejar lagi, sudah bosan ngejar ya. Ya udah ternyata mereka launching juga gitu loh kan, dengan buku yang baru juga. Nah ini tentu saja sebagai kawan sekaligus sebagai partner, ya bukan partner kerja nggak, partner berkomunitas bersama mereka. Saya bersyukur ya, mereka bisa melaksanakan acara pada hari ini untuk langsung launching bukunya yang baru, yang berjudul Yang Tak Terlupakan. Nah ini saya jujur belum baca, ya karena tahun kemarin saya udah memang maksa-maksa mereka untuk launching. Ya, mudah-mudahan tetap berkaya tus ya teman-teman kartunet. Jangan lupa bahwa apa yang sebenarnya sudah kita bicarakan selama ini, apa yang Anda rintis, kalian rintis. Ingat ya pesan saya bahwa perjuangan kita bukan untuk komunitas sendiri saja, tetapi kaum disabilitas di Indonesia ini berbagai macam. Jadi mari kita berjuang secara bersama-sama, ya bergandeng dengan tangan, secara inklusi, bukan saja kartunet, Tetapi juga menggandeng komunitas penyandang disabilitas yang lainnya, ya memberikan mereka motivasi, memberikan mereka pengalaman yang sudah kalian punya. Ya ini harapan saya ya, yang selama ini saya sering bilang buat kalian, saya nggak punya harapan yang muluk-muluk buat kalian. Tetapi dengan hadirnya kalian, semoga saja masyarakat disabilitas di Indonesia ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa hidup inklusi bersama masyarakat lain yang non-non-disabilitas, sehingga tidak ada lagi diskriminasi tentu saja. Kemudian tentu saja apa yang kalian punya ini sangat berharga, bukan saja buku yang kalian punya, Tetapi apa yang setelah kalian lakukan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Nah motivasi yang kalian sudah tunjukkan, tolong tetap dipertahankan, sehingga di kedepan saya rasa bisa lebih berguna lagi, bukan saya hanya terpusa di Jakarta, tetapi bisa sampai ke pelosok-pelosok Indonesia yang lain. Oleh karena itu, mungkin juga buat teman-teman kondisiabilitas di seluruh Indonesia, Ini adalah salah satu contoh mitra yang baik antara kita sebagai pemerhati teknologi informasi dan komunikasi. Anda yang di seluruh Indonesia jangan berkecil hati bahwa walaupun kartu net itu di pusat, seolah-olah bergerak di pusat, namun harapan dan keinginan kami sudah sampai ke desa-desa, pelosok-pelosok desa. Semuanya untuk apa? Untuk supaya memperdayakan kaum disabilitas tanpa memandang jenisnya, kemudian meminta sekali lagi sebagai bagian daripada kartu net dan penyelidikan disabilitas sebagai mitra komunitas kami, kami mengharapkan dari masyarakat seluruhnya di Indonesia agar bisa melihat ini sebagai suatu peluang bagi kaum disabilitas sehingga mereka boleh diterima dan bisa berkarya di tengah masyarakat. Mungkin itu saja.